Intro Ada yang maung mobil ini? Tenang, karena dalam waktu dekat, mobil maung produksi PT Pindad ini siap dijual secara massal. Promosi maung bahkan sudah mulai dilakukan salah satu dealer mobil mewah di Jakarta. Perkenalkan, Pindad Maung NV2, diproduksi oleh perusahaan alutsista Indonesia Pindad. SUV atau kendaraan militer ringan ini dirancang untuk berbagai kegunaan, mulai dari kendaraan militer hingga kendaraan off-road sipil. Pindad berdiri sebagai lambang TNI. Tulis Prestige Motor Cars di Instagram. Namun belum ada informasi detail terkait waktu pasti mobil Pindad Maung versi sipil ini dijual ke masyarakat. Sebab produksinya kini masih belum selesai. Ya, produksinya belum selesai, memang ada rencana untuk dijual. Ujar Rudi Salim, Presiden Direktur Prestige Image Motor Cars. Kira-kira berapa ya harga mobil Pindad Maung ini dijual nantinya? Saat pengenalannya, Pindad bilang kalau harga mobil Maung ini bisa sekitar 600 jutaan per unit. Ini untuk versi militer ya. Sementara untuk versi sipil, mobil Maung dijual sekitar 400 jutaan hingga 500 jutaan rupiah. Karena tanpa baju perang dan dudukan senjata. Direktur utama PT Pindad Abraham Mose sempat menyebut, jika mobil Maung sudah dijual nantinya, maka bisa bersaing dengan mobil SUV masa kini. Harganya kalau saya bilang sebenarnya bersaing dengan mobil-mobil yang notabene sekarang, SUV-SUV yang bagus. Ujar Abraham Mose, Direktur utama PT Pindad Abraham Rabu 20 September 2023. Dengan harga yang berkisar 500 jutaan, mobil Maung harus berhadapan dengan sejumlah kompetitor untuk masuk ke pasar otomotif Indonesia. Soalnya, dengan harga segitu, masyarakat bisa saja mendapatkan Mitsubishi Pajaro Sport yang dibanderol 552 juta rupiah. Lalu, apa kelebihan dari Pindad Maung? Tak hanya wujud yang gagah, Maung Pindad juga dibukali mesin diesel yang berasal dari Toyota Hilux berkapasitas 2494 cc. Kecepatan Pindad Maung bisa mencapai 120 km per jam, lalu bisa mencakau jarak tempuh hingga 800 km. Terima kasih telah menonton!